Polisi masih memburu sopir bus yang menabrak jalan layang padang panjang Sumatera Barat kemarin. 17 penumpang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Dua orang masih dirawat dan 15 lainnya sudah diperbolehkan pulang. Polisi masih menyelidiki kecelakaan bus yang menabrak jalan layang padang panjang Sumatera Barat. 17 orang luka-luka dalam kejadian ini. Dua orang korban kecelakaan masih dirawat di rumah sakit, sementara 15 orang lain sudah diperbolehkan pulang. Bus yang sudah hilang bagian atapnya kini diparkir di Mapolres Padang Panjang, Sumatera Barat. Namun sayang, sopir bus kabur usai kecelakaan dan kini masih dalam pengejaran. Untuk sampai saat ini, sopir yang mengendari pada saat kecelakaan masih dalam proses penyelidikan dan masih kita upayakan untuk menemukan yang bersangkutan. Untuk pihak-pihak terkait yang sudah diperiksa, siapa aja? Sampai saat ini, karena kami baru selesai melakukan TPTKP, kita saat ini mengambil keterangan dari sopir pertama, sopir satu, dan kernetnya. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul setengah 6 pagi waktu Indonesia Barat. Bus jurusan Dolok Sanggul, Sumatera Utara dengan tujuan Jambi ini menghantam kolong flyover. Sopir tetap memacu bus dengan kecepatan tinggi ditambah posisi jalan menurun. Tidak mengetahui kalau kolong flyover rendah. Akhirnya, bus menghantam kolong, akibatnya bagian atas bus hancur. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistio, INews, melaporkan.